Masa libur selama dua pekan dimanfaatkan asisten pelatih Persib Bandung, Goran Paulik, memilih untuk pulang ke negaranya, Kroasia. Goran Paulik mengaku saat ini merupakan momen yang sangat pas baginya untuk kembali berkumpul bersama keluarga besar dan teman-temannya, sekaligus merayakan Natal dan Tahun Baru. Rencananya Goran Paulik akan kembali ke Indonesia pada 8 Januari 2024 mendatang, karena tim dijadwalkan sudah kembali berlatih pada 10 Januari 2024. Saya baru tiba di rumah tiga hari yang lalu untuk merayakan Natal dan libur Tahun Baru. Nantinya saya akan kembali berlatih di masa jeda pada tanggal 8 Januari dan sekarang saya menikmati dulu libur di rumah, kata Goran Paulik. Sebelum pulang ke negaranya, Goran Paulik sempat rehat di Bali bersama keluarganya. Dia mengaku cukup menikmati tempat-tempat indah yang ada di Pulau Dewata. Sebelumnya saya manfaatkan waktu rehat di Bali dengan keluarga saya. Kami tinggal di sana dan mengunjungi tempat-tempat yang indah. Saya berharap bisa mengunjunginya lagi, karena Indonesia adalah tempat yang luar biasa, ungkapnya. Goran Paulik mengaku butuh waktu lebih baginya untuk mengunjungi tempat-tempat indah selain di Bali, karena dia mengetahui Indonesia memiliki banyak surga, yang membuatnya cukup penasaran. Sayangnya Indonesia terlalu luas sehingga saya tidak punya cukup waktu untuk menyambanginya. Saya tahu ada banyak tempat yang indah tapi seperti yang saya katakan, saya tidak punya seluruh tempat di Indonesia. Tapi saya begitu menikmati berada di Indonesia dan banyak lokasi yang indah, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!